Terima kasih telah menonton. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Aneh, gunung tanpa batas ini tidak bisa melihat binatang buas yang mati. Aku mendengar dari guru sebelumnya bahwa jumlah binatang buas yang mati di gunung tanpa batas ini paling sedikit, tetapi mereka adalah yang paling kuat. Sungguh aneh bahwa mereka belum menemukan binatang buas yang mati setelah berjalan begitu lama. Kinsin berkata perlahan Tuntun berjalan. Bagaimanapun, gunung tanpa batas ini tidak dapat melihat lima jari, dan jarak pandangnya sangat rendah, jadi berkat kekuatan Kinsin, dia hanya bisa bergerak dengan hati-hati. Namun, saat Kinsin masuk semakin dalam, dia dapat dengan jelas merasakan keanehan gunung tanpa batas ini. Tidak ada napas di sini. Pada saat berikutnya, Kinsin menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat ke puncak gunung tanpa batas melalui asap putih. Sepertinya para penguasa di gunung tanpa batas ini seharusnya merencanakan sesuatu seperti yang dikatakan guru. Mata Kinsin sedikit menyipit, dan dia berkata dengan cukup arogan. Haha, dia benar-benar cantik. Tepat ketika Kinsin ragu-ragu, ruang yang menerobos tiga meter di depan Kinsin sedikit bergetar, dan kemudian sosok ramping melangkah keluar darinya. Siapa, sungguh persepsi yang mengerikan yang dimiliki Kinsin, ketika suara itu baru saja muncul, dia langsung berteriak. Karena sosok ini samar-samar membuat Kinsin merasakan tekanan yang agak tidak nyaman. Perasaan seperti ini hanya dapat ditemukan oleh selusin atau lebih musuh yang lebih kuat darinya. Dengan tekanan yang mengerikan saat ini, saya khawatir kekuatan musuh ini setidaknya setingkat dengan kaisar petarung bintang tujuh. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu tidak bisa masuk ke sini. Pergilah bola balik dari tempat asalmu. Sosok yang mempesona itu adalah kucing malam yang menjaga mulut Gunung Wuli yang sebelumnya. Bagaimana jika aku berkata tidak, Kinsin menjadi sedikit waspada, karena wanita yang sangat mempesona ini memancarkan aura yang sangat ganas, yang membuat orang merasa tidak nyaman secara tiba-tiba. Tangan dan kaki wanita ini sangat istimewa, sama sekali tidak seperti manusia. Telinganya seperti telinga kucing, dan bagian belakang tubuhnya memiliki ekor kucing yang halus. Kalau begitu aku hanya bisa memintamu untuk keluar. Night Chat langsung mendengus. Alasan mengapa Ye Chat begitu sopan kepada Kinsin adalah karena pemiliknya sedang dalam keadaan kritis dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Di sisi lain, Ye Chat, dengan kekuatan Seven Star Doe dimiliknya sendiri, mampu melarikan diri dari Kinsin ini. Sin merasakan kegelisahan. Perasaan ini sangat kuat, mungkin ada sesuatu dalam diri Kinsin ini yang membuat Night Chat takut. Ham, konspirasi memalukan macam apa yang dilakukan Wuli yang Shenmu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kinsin segera mengeluarkan kemarahan genit. Kalau begitu aku tidak bisa meninggalkanmu. Mata kucing Ye Chat yang penuh dengan spiritualitas bergerak, lalu lima cakar tajam muncul langsung dari telapak tangannya, lalu tanpa ragu, dia langsung menembak Kinsin. Sabu-sabu, penampilan Kinsin luar biasa, dan kekuatannya sangat luar biasa. Saat kucing malam muncul tadi, Kinsin sengaja berjaga-jaga, tetapi sekarang kucing malam tiba-tiba meledak dan melancarkan serangan, dan sosok itu bergerak tiba-tiba, langsung menghindari pukulan fatal kucing malam itu. Namun, meskipun Kinsin menghindari pukulan fatal kucing malam itu, ruang yang tersisa adalah gemetaran koki. Kekuatan mengerikan dalam serangan kucing malam tadi menyebabkan getaran yang sangat kuat di ruang ini. Maju, Kinsin layak menjadi murid yang bangga dari yang muda dan yang tua, hanya menghindari pukulan mengerikan Yechet, seluruh kekuatan tubuhnya tiba-tiba muncul, lalu mengembun di tangannya, dan menembak Yechet. Boom-boom-boom, Yechet sama sekali tidak panik saat melihat ini, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Kemudian kedua kucing itu mencengkram dadanya dan mencoba bertahan dari serangan si Akin Sin dengan kekuatan Kaisar Do-7 bintangnya. Orang ini benar-benar sombong. Melihat ini, Kinsin tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks, malah menjadi lebih berat. Alasan mengapa kucing malam ini berani menerima serangannya sendiri dengan sangat keras adalah karena kekuatannya dari Kaisar Do-7 bintang. Ham, kekuatanmu sedikit rumit. Kucing Ye menerima pukulan Kinsin yang tampaknya menakutkan sesuka hati, dan kemudian berkata dengan jijik. Meskipun Kinsin ini secantik bunga, kekuatannya yang terbaik hanya pada tahap akhir Kaisar Do-6 bintang, dan tahap akhir Kaisar Do-6 bintang dan Kaisar Do-7 bintang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M. Itu belum tentu benar. Pada saat berikutnya, Kinsin tertawa dari gambar itu, dengan sedikit bahaya dalam senyumnya. Bagaimana Ye Chet melihat ini dan hendak melancarkan serangan untuk menangkap Kinsin, tetapi tiba-tiba Kinsin tiba-tiba mengambil sesuatu dari tangannya. Kinsin perlahan mengeluarkan bulungan kuning dari cincin dengan pola indah terukir di jari kelingkingnya. Bulungan kuning itu seperti wadah yang menyerap sejumlah besar kekuatan. Itu baru saja muncul, dan pupil kucing malam itu menyusut rapat. Tidak bagus, Ye Chet tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan musuh, dan segera berteriak, dan kemudian kekuatan langit tiba-tiba meledak, mencoba menekan Kinsin. Terlambat, tangan yantian, Kinsin tersenyum sedikit, dan kemudian menggerakkan jarinya, dan bulungan kuning yang berisi kekuatan luar biasa itu langsung terbuka. Bulungan kuning itu baru saja dibuka, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan besar menyerupai api perlahan terbentuk. Telapak tangan api baru saja terbentuk, dan tiba-tiba asap di sekitarnya sedikit surut. Maju, mata Kinsin menyipit, dan dia segera mengendalikan tangan yantian untuk menyerang kucing malam. Tangan yantian, keterampilan bertarung tingkat tinggi dari peringkat abadi, dengan api sebagai kekuatan utamanya, puncak kultivasi dapat menutupi langit dengan satu tangan. Namun, tangan musim panas yang digunakan Kinsin jelas dibawa oleh bulungan keterampilan bertarung satu kali. Sialan, melihat ini, Yechet meraung ke arahnya dengan tangan besar ini di langit. Gelombang api yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan di dalamnya, dia hanya bisa mengesampingkan pikirannya yang lain dan menghadapinya dengan penuh perhatian. Kegelapan, kucing malam memanggil sedikit, dan tiba-tiba ada celah tiga kaki di ruang di depannya. Celah berukuran tiga zang itu tampaknya terhubung ke suatu tempat misterius gelombang Kinsin samar-samar dapat merasakan kekuatan jahat darinya, dan kemudian Yechet membuat gerakan rahasia ke arah celah itu. Lonjakan energi Saat berikutnya, gerakan itu tampaknya berhasil, dan kemudian kucing malam itu meminumnya, dan tiba-tiba seberkas cahaya hitam yang menembus langit tiba-tiba meledak dari celah tiga puluh kaki. Seberkas cahaya hitam itu seperti anak panah yang menembus awan, menembus ketenangan gunung yang tak terbatas ini, dan kemudian tiba-tiba mengenai gulungan keterampilan bertarung Kinsin, tangan Yantian. Boom-boom-boom. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang api yang panas menyebar, dan kucing malam dan Kinsin sama-sama menuangkan kekuatan ke dalam diri mereka, mencoba mengalahkan lawan mereka dengan pukulan ini. Pada saat ini, posisi Kinsin dan Ye Mao sudah berada di tengah lereng gunung Uliang. Fluktuasi yang mengerikan itu segera membuat Xiao Yan dan keduanya yang masih maju perlahan mengetahuinya. Fluktuasi macam apa ini? Xiao Yan secara alami adalah orang pertama yang menyadari fluktuasi yang mengerikan di gunung tanpa batas. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah gunung tanpa batas. Di mana tampaknya ada energi api yang sangat kuat, itu jelas di mana seseorang sedang bertarung. Kekuatan api, sepertinya kita adalah orang-orang yang membakar dupa. Menurut perkiraanku, itu seharusnya beberapa orang dari tim darat, tetapi aku tidak tahu siapa mereka. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, ada sedikit keraguan di matanya. Apakah ada bahaya bagi orang-orang dari tim ini? Dengan fluktuasi yang mengerikan seperti itu, kekuatan lawan pasti tidak akan rendah. Ayo pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak punya waktu untuk berhenti. Kecepatan sosok itu meledak, dan dia berjalan menuju setengah jalan menuju gunung, batuk, batuk. Di tengah perjalanan menuju gunung Wuliang, pertempuran antara Qin Xin dan Yechet telah berakhir. Pada saat ini, Qin Xin dikejar oleh Yechet seperti anjing yang kehilangan arah dan melarikan diri. Qin Xin sangat tertekan. Tepat ketika tangan Yan Tian hendak mengalahkan Yechet, celah sejauh 30 kaki di depan Yechet tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, menyebabkan kekuatan Yechet meroket. Qin Xin dikalahkan secara langsung. Yang kuat bergerak, dan hasilnya sudah diputuskan hanya dalam beberapa gerakan. Si cantik kecil, keluarlah, aku tahu kau di sini. Dasar orang yang berkulit tipis dan lembut, betapa sakitnya aku jika aku menyakitimu. Yechet memutar pinggangnya dan berjalan perlahan, lalu menghadap jalan hutan pegunungan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Di gunung yang tak terbatas ini, kita adalah raja, eksistensi yang tak terkalahkan. Keluarlah dan ikuti aku, mungkin Tuhan kita bisa mengampuni nyawamu karena kecantikanmu. Yechet berkata dengan santai, Nightchet adalah sejenis binatang mati seperti kucing. Karena kekuatannya, ia memakan rumput metamorfosis sesat secara tidak sengaja di tahun-tahun awal, dan kemudian memiliki tubuh manusia saat ini, mata kucing dan telinga kucing. Namun, sudah lama sekali manusia tidak melakukan gunung tanpa batas ini. Sekarang para murid pavilion dupa terbakar ada di sini, kucing malam secara alami menikmati perasaan memburu mangsa seperti ini. Perlahan-lahan, semua kesabaran mangsa akan terhapus. Pada akhirnya, mangsa akan menyerah, dan beberapa bahkan mengalami gantuan mental langsung. Pada saat itu, itu adalah makanan yang paling lesat. Meskipun pemiliknya mengatakan bahwa orang-orang ini tidak dapat dibunuh, itu tetap menyenangkan. Oke, batuk-batuk, Qin Xin bersembunyi di bawah pohon yang lebih kasar, tubuhnya sudah ditutupi bekas luka. Kekuatan Qin Xin secara alami kuat, dan dia masih memiliki beberapa barang berharga yang diberikan oleh tuannya Qing Lao. Tetapi Qin Xin menemukan bahwa di gunung tanpa batas ini, kekuatannya tampaknya ditekan, sementara kekuatan kucing malam ini meningkat, seperti berada di wilayah orang lain. Itulah sebabnya Qin Xin mundur sementara. Bagaimanapun, sangat tidak bijaksana untuk menggunakan semua caranya dengan gegabu sebelum masalah ini diklarifikasi. Kalau tidak, dengan bakat Qin Xin, sulit untuk menghadapi kucing malam di tahap awal tujuh bintang dodi. Tetapi Qin Xin percaya bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan kucing malam, dia masih bisa menjadi tak terkalahkan. Saya ingat bahwa guru mengatakan bahwa ada tiga pegunungan utama di Gunung Luoling. Pegunungan lima elemen didominasi oleh binatang buas lima elemen. Binatang buas lima elemen memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Anda harus menerobos pertahanan dengan kekuatan lima elemen untuk menyebabkan kerusakan pada mereka. Binatang raksasa Tianmu di pegunungan Tianmu memiliki tubuh yang besar, tetapi memiliki banyak mata majemuk. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh jiwa. Kamu harus berhati-hati. Hanya saja jumlah binatang buas yang mati di gunung tanpa batas sangat sedikit. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa binatang buas yang mati di gunung tanpa batas jauh lebih unggul daripada dua pegunungan lainnya dalam hal kekuatan dan status. Hanya saja aneh, bahkan tuannya tidak mengetahuinya. Rincian raja di gunung tanpa batas, tetapi kali ini ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi, saya mengatakan kepada saya untuk berhati-hati dengan gunung tanpa batas. Jika saya memasuki gunung tanpa batas, semuanya aman. Jika memungkinkan, saya akan menyelidiki informasi tentang gunung tanpa batas. Kinsin dengan cepat menghitung dalam hati saya. Hei hei, cantik kecil, aku menemukanmu. Tepat ketika Kinsin berpikir, kucing malam itu tiba-tiba muncul di samping Kinsin seperti hantu. Huh, Kinsin menggeram. Tepat saat dia hendak bangkit dan melarikan diri, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Susu-susu, saat menoleh ke belakang, Kinsin mendapati dirinya dikelilingi oleh awan gas hitam di suatu titik di bawah kakinya. Kali ini, mari kita lihat kemana kau akan pergi. Setelah Yechet selesai berbicara, ledakan keserakahan tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Jika wanita secantik itu memakannya, aku khawatir kultivasi dan penampilannya akan meningkat pesat. Sialan, Kinsin diam-diam memarahi bagaimana dia bisa begitu ceroboh, dan segera kekuatan kehidupan yang menyilaukan di tubuhnya perlahan muncul, mencoba menyerang kucing malam itu. Bum-bum-bum, tepat saat kucing malam hendak menyerang Kinsin, penggaris raksasa dengan api panas melesat di langit seperti bintang jatuh, mendekati kaki kucing malam. Bum-bum, bung, penggaris api besar itu langsung dimasukkan ke kaki kucing malam itu. Untungnya, kucing malam itu cepat menghindarinya dalam sekejap, jika tidak, pukulan yang mengerikan itu mungkin akan merukainya. Siapa itu? Melihat ini, Yechet mencium aura berbahaya dari atas penguasa hitam raksasa di depannya, dan segera menjadi waspada. Karena kekuatan yang mengerikan di atas penguasa raksasa itu, Yechet segera mengetahui bahwa orang ini tidak baik dan kekuatannya tidak lemah. Xiao Yan diaolah kemanusiaan. Pria muda itu berkata dengan gagah, dan kemudian sosoknya melompat dan datang ke Yechet dalam sekejap. Anak si Alan, hancurkan perbuatan baikku, kamu tidak dapat menemukan kematian. Night chat sedang terburu-buru, dan si cantik kecil yang baru saja menghilang seperti ini, langsung menjadi marah. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Qin Xin berkata tanpa penghargaan apapun. Tanpa bantuan Xiao Yan, dia juga bisa menangani kucing malam. Meskipun cara dan waktu yang digunakan mungkin agak lama, Qin Xin memiliki kepercayaan diri ini. Lupakan saja, kau masih punya dendam, aku punya firasat bahwa akan ada musuh yang lebih mengerikan di belakangmu. Xiao Yan tertawa. Sebenarnya, Xiao Yan juga terkejut, karena ketika dia baru saja tiba di tengah gunung Wuliang, dia melihat adegan Ye Mao hendak membunuh Qin Xin. Awalnya, dengan karakter Xiao Yan, dia berasal dari keluarga yang sama, jadi tentu saja dia tidak akan melihat kematian tanpa bantuan, tetapi yang lebih aneh lagi. Ketika Xiao Yan melihat Qin Xin, benih jiwa api suci di tubuhnya benar-benar melonjak. Ini mengejutkan Xiao Yan. Benih jiwa api suci di tubuh Xiao Yan ini diperoleh ketika dia menaklukkan Long Yi Ciling di hutan mayat Yin, dan ada perubahan di tubuh Qin Xin. Semua hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan jika tidak ada api suci di tubuh Qin Xin, dia masih tahu jejak api suci. Jika tidak, spesies jiwa api suci yang telah tenang di tubuh Xiao Yan tidak akan memiliki fluktuasi yang begitu kuat. Su Su, dua lagi, gunung tanpa batas benar-benar ramai akhir-akhir ini. Night Chat berkata sambil tersenyum pelan. Meskipun kekuatan Xiao Yan juga berada di tahap akhir Dou di bintang enam gelombang, Night Chat dapat merasakan bahwa Xiao Yan ini lebih berbahaya daripada Qin Xin sebelumnya. Sedangkan untuk Mu Ying Ying, kekuatan Dou di bintang enam di tahap awal secara alami diabaikan oleh Ye Chat. Xiao Yan, mengapa nama ini terdengar sedikit familiar? Qin Xin baru saja tersadar, dan kemudian dia bertanya-tanya. Kamu adalah Xiao Yan di Istana Manusia. Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Qin Xin tiba-tiba berkata dengan heran di saat berikutnya. Mengapa kamu terus mengatakan ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, karena tidak peduli siapa dia. Dia selalu mengatakan itu saat melihatnya. Gelombang delapan sampai satu gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang delapan, gelombang M. Haha, orang yang membunuh Kaisar Hantu Kembar itu agak tidak bisa dipercaya. Tidak peduli apa kebetulannya, karena kamu yang membunuhnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatanmu. Aku berharap suatu hari nanti aku juga bisa membunuh orang-orang di Dunia Hantu dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang tewas di tangan Dunia Hantu Defensi Angge. Tapi sebelum itu, aku ingin bertarung serius denganmu. Qin Xin berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Baiklah, mari kita selesaikan masalah di depanmu dulu. Xiao Yan berkata langsung, lalu menatap kucing malam di depannya. Meskipun kekuatan kucing malam ini mengerikan, Xiao Yan tidak takut padanya, dan bahkan ada sedikit panas di tubuhnya. Hanya bertarung melawan yang kuat adalah cara tercepat untuk meningkatkan dirimu. Jangan sombong, orang ini sangat kuat. Melihat Xiao Yan masih bersih keras, Qin Xin membuka mulutnya sedikit. Namun, hati Qin Xin sedikit terkejut, karena Qin Xin memang memiliki jejak api suci seperti itu di tubuhnya. Api suci ini diberikan kepadanya oleh Yan Qi di awal. Meskipun kecil, itu seperti api di api yang berbeda. Sub api pada umumnya, kekuatan api suci tidak diragukan lagi kuat, tetapi kekuatan jejak api di api suci tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, semuanya berasal dari api suci yang sama. Paling banter, api suci lebih kuat dan apinya sedikit lebih lemah. Dengan cara ini, tidak hanya spesies jiwa api suci di tubuh Xiao Yan yang telah berubah, tetapi bahkan jejak api-api suci di tubuh Qin Xin memiliki daya tarik yang fatal. Kalian berdua, hati-hati, aku akan berurusan dengan orang ini. Xiao Yan selesai berbicara dan mengeluarkan penguasa api abadi kuno yang telah dimasukkan ke dalam tanah dengan satu tangan. Tepat setelah mengeluarkannya, tanda tusukan besar muncul di tanah. Jelas bahwa Xiao Yan baru saja mengerahkan banyak tenaga. Jangan malu, hati-hati dengan lidahmu yang menonjol. Cakar tajam yecet di telapak tangannya memancarkan cahaya dingin yang mencengangkan. Lalu dia berkata, Lebih baik kau urus apa yang kau bicarakan dulu. Xiao Yan mendengus dingin, lalu kekuatan mengerikan Kaisar Yan tiba-tiba terpancar keluar, membuat penguasa kuno api abadi di tangannya sangat cantik. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Api yang aneh. Night chat merasa untuk waktu yang lama bahwa Xiao Yan, apakah itu Kaisar Yan di tubuhnya atau penguasa abadi-api abadi yang memancarkan api cemerlang di tangannya, bukanlah hal-hal biasa. Bum-bum-bum, tangan Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan penguasa kuno api abadi, dan itu adalah serangan ganas pada Kucing Ye. Kucing Ye tidak berdaya dan hanya bisa dipaksa untuk bertahan. Kamu adalah Mu Ying Ying, benar-benar cantik. Mata Indah Kinsin baru saja melihat Mu Ying Ying, dan dia diam-diam terkejut. Penampilan, Mu Ying Ying ini sangat luar biasa, bahkan jika dia sedikit percaya diri dengan penampilannya, dia lebih rendah di depan Mu Ying Ying. Ya, Mu Ying Ying jelas tidak ingin memperhatikan Kinsin, dan kemudian berkata perlahan, Hei, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Tetapi saat berikutnya, Mu Ying Ying tiba-tiba menatap Kinsin, matanya yang dalam sepertinya bisa melihat melalui Kinsin. Apa yang kamu lakukan? Kinsin terkejut ketika Mu Ying Ying melihatnya seperti ini. Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu yang memanggilku. Mu Ying Ying berkata dengan sungguh-sungguh. Di dalam tubuhku, Kinsin mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi tenang, dan kemudian api merah menyala muncul di tubuhnya, tergantung di ujung jari gioknya. Begitu api ini muncul, pupil mata Mu Ying Ying tiba-tiba menyusut, dan kejutan yang tak terlukiskan melonjak keluar. Kakak, dia bergumam dengan suara rendah, lalu menatap api merah menyala di ujung jari Kinsin, dan berkata dengan bingung. Kakak, Kinsin terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat Mu Ying Ying berbicara, api biru juga muncul dari atas tubuhnya, dan kemudian perlahan menunjuk ke ujung jarinya. Api merah menyala menghantam, Kinsin awalnya ingin menghindarinya, tetapi melihat mata Mu Ying Ying yang kabur dan api Sien Yanzi merah menyala, itu adalah tindakan Mu Ying Ying. Sabu-sabu, saat berikutnya, jejak kekuatan api suci biru-biru menyembur keluar dari tubuh Mu Ying Ying, dan kemudian langsung menghilang ke dalam api merah menyala di jari-jari Kinsin. Keduanya baru saja bersentuhan, dan segera menghilang. Bagaimana bisa ada api seperti itu? Saat berikutnya, Kinsin dan Mu Ying Ying berkata serempak. Setelah berbicara, keduanya saling memandang dengan tak percaya. Api ini diwariskan kepadaku oleh seorang senior tertentu. Kinsin berkata tanpa ragu. Apiku juga diwariskan kepadaku oleh saudaraku. Mu Ying Ying melanjutkan, sepertinya kamu memiliki banyak rahasia. Kinsin berkata perlahan dalam hatinya, dan kemudian mengabaikan Mu Ying Ying. Api di tubuh Mu Ying Ying jelas merupakan api suci. Selain api suci di tubuh Xiao Yan, meskipun hanya ada sedikit api suci di sini, itu juga merupakan api suci yang sebenarnya. Pada saat ini, tiga api suci tiba-tiba muncul di sini. Ini adalah gambar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tidak bisa melihatnya, kamu sangat kejam. Yechet perlahan menyadari lebih atau kurang bekas terbakar di tubuhnya, dan segera berkata dengan marah. Bahkan jika kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 7, cukup sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan, orang-orang dari mendiang Kaisar Dou Bintang 6. Satu sama lain, Xiao Yan berkata perlahan, tetapi Xiao Yan tetap mengagumi kucing malam ini. Jika itu adalah orang biasa yang diserang oleh dirinya sendiri, itu akan terlalu merepotkan, tetapi kucing malam ini hanya terluka. Jika menyangkut bulunya, itu layak menjadi pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 7. Xiao Yan sedikit terkejut di dalam hatinya, dan kemudian kekuatan Kaisar Yan yang mempesona muncul, segera menutupi seluruh tubuh, dan serangan yang mengerikan meledak. Berengsek, apakah kamu orang gila? Kucing malam itu sangat marah. Api mengerikan Xiao Yan ini memiliki pengekangan yang baik pada kucing malam, Xiao Yan ini masih menyerang dirinya sendiri seperti orang tak bernyawa. Jika terus seperti ini dalam waktu yang lama, saya khawatir kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 juga akan habis. Aku tidak tahan lagi, anak ini terlalu aneh. Dengan rencana di benaknya, Kucing Ye segera bersiap untuk menggunakan pukulan terkuat untuk mengalahkan Xiao Yan, jika tidak, akan terlambat. Akhirnya tidak tahan lagi, tapi kamu, tetapi kamu memiliki beberapa kekuatan tersembunyi. Persepsi tajam, Xiao Yan secara alami mengetahui bahwa kucing malam itu sengaja menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, bahkan jika dia menambahkan api ilahi, meskipun memiliki pengekangan pada kucing malam, malam itu tidak akan begitu kuat. Manusia, kamu sangat kuat, tapi hari ini gelombang kamu akan dikubur di pegunungan tak terbatas dan diubah menjadi banyak makanan. Setelah kucing malam selesai berbicara, dia tertawa muram dengan keras. Itu belum tentu benar. Xiao Yan mengerutkan kening, lalu melirik kucing malam saat ini. Menyadari bahwa kucing malam saat ini diselimuti oleh kekuatan yang sangat kuat, Xiao Yan tidak ragu untuk melihatnya, dan mengangkat penguasa kuno yang mengerikan dari api yang berbeda di telapak tangannya, dan penguasa yang menghancurkan langit tujuh lapis dan tiga lapis turun secara bersamaan. Cakar malam, kucing malam mendengus dingin, dan kemudian area di sekitarnya yang sudah dikendalikan oleh asap misterius putih berubah menjadi semburan energi hitam yang kuat. Di atas ki hitam, aura yang sangat menakutkan dan menyeramkan muncul, sangat jahat seolah-olah membunuh pikiran orang. Pergilah ke neraka, manusia. Kucing Ye mengeluarkan suara tiba-tiba setelah menyelesaikan semua ini, dan segera melesat ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan semburan bunga api di langit, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat Mu Ying Ying dan Qin Xin di samping bersorak. Apakah ini pembangkit tenaga listrik yang mengalahkan kaisar hantu kembar, benar-benar kuat. Qin Xin sedikit terkejut, dan tiba-tiba merasakan api tertinggi yang memusnahkan semua yang ada di tubuhnya begitu lama. Orang ini benar-benar semakin mesum. Mu Ying Ying melirik perlahan dan berkata sedikit, Jangan mati. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi yang sangat mengejutkan di mulutnya, dan kemudian penguasa kuno api abadi di telapak tangannya dirasuki oleh kaisar Yan yang cantik, langsung menghadapi telapak gas hitam raksasa milik Yechet. Fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba bertabrakan, boom-boom-boom. Cahaya api yang menyilaukan dan gas hitam meleleh bersamaan dalam sekejap, lalu asap putih misterius di sini perlahan menghilang. Ini benar-benar fluktuasi yang bagus. Tampaknya di antara manusia kali ini, tampaknya ada beberapa bibit yang sangat bagus. Baiklah, mari kita menjadi saksi pesta kita kali ini. Setelah bertahun-tahun, pekerjaan persiapan telah dilakukan, dan binatang buas yang tersisa, kau akan memenuhi keinginanku, dan aku akan datang ke suantian-santian dengan keinginanmu yang telah lama kau dambakan. Anak di puncak gunung tak terbatas, di gua misterius itu berkata perlahan. Apa, Siong Yuan, apa yang kau katakan? Tiga pegunungan utama telah kehilangan kontak dan tidak dapat masuk. Di pavilion Fensiang, banyak tetua yang dipimpin oleh King Lao dan Musuzi duduk bersama. Lalu King Lao berkata dengan marah. King Lao, sejak tim darat dan dua tim Xiaoyan masuk, tampaknya ada sesuatu yang telah disiapkan di tiga pegunungan itu. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak dapat masuk. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku bergegas kembali untuk melapor secepatnya. Siong Yuan berkata sambil tersenyum masam, siapa lagi yang ada di tiga pegunungan utama sekarang? Ekspresi lelaki tua itu masih jelek ketika mendengar kata-kata itu. Kembali ke King Lao, sekarang ada lima orang dari tim darat dan lima orang dari Xiaoyan yang telah memasuki tiga pegunungan utama. Juga, muridmu Kinsin juga ada di tim. Siong Yuan berkata, omong kosong, ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia sedang terburu-buru. King Lao, sekarang bukan saatnya untuk terburu-buru, mari kita pikirkan. Bagaimana menyelesaikannya sekarang? Mu Suzi juga berkata dengan sangat menyakitkan. Kelima orang Xiaoyan ini sekarang adalah kekuatan seluruh aola manusia mereka. Jika ada yang kalah, aku khawatir Mu Suzi akan mencabik-cabik Siong Yuan tanpa ragu-ragu. Di antara tiga pegunungan utama, selain dari binatang lima elemen dan binatang raksasa dari langit, binatang mati lainnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi orang-orang kecil ini. Seorang lelaki tua berjanggut di belakang Mu Suzi berkata, Jangan lupakan apa yang ada di pegunungan yang tak terukur itu. Benda itu punya ambisi besar. Kebingungan kali ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa sebenarnya yang ada di gunung tanpa batas itu? Saat suara lelaki tua itu jatuh, semua lelaki tua di sekitarnya menjadi penasaran. Benda itu bisa dikatakan sebagai inti dari seluruh gunung Luoling. Saya harap benda ini tidak terlalu berlebihan. Kalau tidak, itu akan menyakiti murid-murid saya di pavilion Fensiang, dan saya akan menjadi orang pertama yang memaafkannya. Silakan pantau terus berita tim darat dan tim kedua Xiaoyan. Jika ada perubahan, laporkan sesegera mungkin. Juga, jika binatang buas besar di gunung Luoling benar-benar ingin berubah, maka gunakan kekuatan pavilion pembakaran dupaku untuk membunuh mereka. Suara lelaki tua itu keluar perlahan. Setelah selesai berbicara, pemuda itu langsung keluar dari ruang konferensi. Sepertinya King Lao juga mencintai murid kesayangannya. Mu Suzi tersenyum perlahan. Siong Yuan, harap perhatikan, kami baru saja menerima murid lain dari divisi kedua, dan kami baru saja kembali ke pembakaran dupa untuk menerima berita tentang orang-orang sepertimu. Siapapun akan melakukan ini, kata Mu Suzi. Baiklah, siapa aku dan siapa, apakah aku masih takut pada mereka? Siong Yuan memutar matanya ke arah Mu Suzi, tetapi dia dapat menemukan bahwa Mu Suzi peduli padanya dari lubuk hatinya, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Namun, di gunung Luoling ini, sepertinya ada sesuatu yang akan bergerak, dan aku tidak dapat memberi tahu secara spesifik. Aku harap aku terlalu banyak berpikir. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Siong Yuan melangkah keluar dari ruang konferensi secara langsung, dan kemudian bergerak menuju gunung Luoling. Orang-orang dari istana surgawi itu, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kali ini permainannya tanpa mereka, tetapi jauh lebih membosankan. Siong Yuan, wakil kepala istana bumi, dan Mu Suzi, wakil kepala istana manusia, aku khawatir mereka dapat berjalan menyamping di Suan Santian. Sekarang mereka pergi ke gunung Luoling bersama-sama, yang menunjukkan pentingnya masalah ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zongwen Wang'o, Hi gelombang 8, gelombang M. Bajingan, di gunung tanpa batas, kucing malam itu terus-menerus berteriak, karena pada pukulan terakhir, Siong Yuan benar-benar menyerang dirinya sendiri secara langsung dengan trik melukai musuh 800 dan kehilangan 1000. Meskipun serangannya juga mengenai Siong Yuan, selain beberapa bekas luka yang terlihat jelas, serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Siong Yuan, tetapi kucing malam itu berbeda. Di bawah serangan berturut-turut dari Kaisar Yuan yang cemerlang milik Siong Yuan, tubuhnya telah terluka. Dan Siong Yuan, yang mengandalkan tubuh abadi kultivasinya, ditambah dengan jimat pemakan jiwa di tubuhnya, sebagian besar jimat diblokir oleh serangan seperti hantu kucing malam ini. Katakan padaku, siapa penguasa gunung tanpa batas ini? Saat berikutnya, Siong Yuan juga menyadari bahwa kekuatan di tubuh Yechet tidak sekuat sebelumnya, dan segera mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya, menghadap Yechet. Hahaha, manusia, jangan berpikir bahwa kamu bisa menang dengan cara ini, gunung tanpa batas. Kita jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Tuan Siong, Yalong berkepala dua, segera keluar. Saat berikutnya, Yechet terpaksa pergi ke tanah tak bertuan, jadi dia harus memanggil ke suatu tempat di gunung tanpa batas. Hahaha, kucing malam, aku tidak menyangka kau akan diganggu oleh manusia suatu hari nanti. Suara berat perlahan terdengar dari kedalaman asap, dan kemudian suara yang memekatkan telinga terdengar perlahan. Hei, orang ini seharusnya sudah dididik seperti ini sejak lama, provinsi ini peduli dengan bayi kita setiap hari. Suara lain terdengar sangat datar, dan dua binatang buas yang mati. Dengan munculnya dua suara ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh. Itu benar, hanya untuk mencoba batas saat ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Sejak menelan api suci, Xiao Yan belum melakukan tiga transformasi misterius api langit. Dengan tambahan kekuatan tanda klan dan api suci, Xiao Yan percaya bahwa kaisar petarung bintang tujuh rata-rata tidak akan menyerah terlalu banyak. Sebenarnya ada dua binatang buas yang mati, melihat tingkat tirani suaranya gelombang aku khawatir kekuatan keduanya bahkan lebih mengerikan. Mata Qin Sindai sedikit berkerut, dan dia berkata dengan heran, Tidak, mereka berdua terlalu kuat, ini benar-benar tidak bisa dilakukan, mari kita mundur dulu. Qin Sindai berbicara langsung setelah berpikir sejenak. Ketika Qin Sindai hendak pergi untuk menahan Xiao Yan, dia ditahan oleh Mu Ying Ying. Percayalah padanya, karena dia tidak membiarkan kita pergi, dia pasti punya rencananya. Mu Ying Ying berkata dengan ramah, tetapi dia tidak ragu untuk mempercayai Xiao Yan. Tuan beruang, Yalong berkepala dua, bunuh anak manusia ini untukku. Mata Yechet berkilat dengan sedikit amarah, lalu dia berkata, He he, meskipun kita bertiga sama-sama penduduk gunung Wuliang, akan terlalu berlebihan bagi kita untuk bertarung seperti ini, kata sosok yang disebut Tuan Siong. Benar sekali, Yalong berkepala dua di samping juga berbaris. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan semangat juang yang kuat muncul. Saat jarak semakin dekat, saya menemukan bahwa Siong Jun ini sangat berotot, saya khawatir satu pukulan dapat merobek setengah pegunungan. Bulu coklat di sekujur tubuhnya tidak dapat menyembunyikan tubuhnya yang agung. Adapun binatang mati lainnya, ia memiliki dua kepala, tetapi tidak semegah raja beruang, tetapi memancarkan kekuatan aneh, yang membuat orang tahu sekilas bahwa itu bukan hal biasa. Lupakan saja, karena semua orang adalah penduduk di sini, maka kali ini aku akan membantumu dengan belas kasihan yang besar. Setelah Siong Jun selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan, dan semburan penghinaan muncul. Minggirlah, biarkan aku datang. Suara agung Siong Jun terdengar perlahan, dan mata Yalong berkepala dua itu tiba-tiba membeku, lalu menyerah. Sebagai seorang veteran yang kuat di gunung tanpa batas, Yalong berkepala dua itu tentu saja sangat menyadari kekuatan Tuan Siong. Kucing Ye, Tuan Siong, dan Yalong berkepala dua adalah yang paling tirani, bahkan mencapai level tahap tengah Kaisar Do Bintang 7. Seorang yang kuat di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dengan kekuatan yang begitu mengerikan, telah mencapai kekuatan beberapa tetua sekte. Wah, ini gunung tanpa batas, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Siong Jun perlahan berjalan menuju Xiao Yan dengan langkah berat. Dengan setiap langkah, energi ruang gunung tanpa batas ini tiba-tiba bergetar sedikit. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, meskipun kekuatan Siong Jun ini jauh lebih kuat daripada Kucing malam sebelumnya. Adapun Qin Xin dan Mu Ying Ying, mereka mundur agak jauh, lalu menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Begitu Xiao Yan dikalahkan, kedua putri mereka akan langsung menembak tanpa. Ragu, kalian berdua optimis, biarkan aku menangkap orang ini. Siong Jun berkata kepada Ye Chet dan Yalong berkepala dua di belakangnya, nada menghina dalam suaranya terdengar jelas. Kemarilah, kuharap kalian tidak mengecewakanku. Xiao Yan memiliki senyum berbahaya di sudut mulutnya, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan gelombang yang sangat gila. Lihat tinjunya, tubuh agung Siong Jun tiba-tiba melonjak, dan segera naik ke udara, gelombang yang mengerikan muncul dari tinju yang berbulu dan imut itu. Senang datang, Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian langsung meninggalkan penguasa kuno dari api yang berbeda, langsung membungkus Kaisar Yan yang mempesona dengan telapak tangannya, dan bertabrakan dengan tinju Siong Jun yang tidak bisa dihancurkan. Bum-bum-bum, keduanya baru saja bertarung, dan gelombang yang menakutkan tiba-tiba meletus. Apakah tidak ada masalah dengan Xiao Yan? Qin Xin di samping berkata dengan sedikit khawatir, lagi pula, kekuatan Siong Jun ini telah mencapai level tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan beruang-beruang itu adalah binatang buas yang kuat. Karakteristiknya tak terbatas, dengan keunggulan gunung tanpa batas ini, kekuatan Siong Jun ini dapat dikatakan benar-benar kuat. Jangan khawatir, aku percaya padanya. Mu Ying Ying secara alami merasakan tirani pria terhormat Siong ini, tetapi karena kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak berbicara. Yalong berkepala 2, aku tidak tahu apakah kamu pernah merasakan bahwa nyala api yang indah pada bocah manusia ini tampaknya sangat berbeda. Nyala api ini berbeda dari nyala api biasa. Tampaknya sangat mendominasi. Aku baru saja menderita nyala api itu. Kucing Ye berbicara dengan sedikit lemah, dia pernah bermain melawan Xiao Yan sebelumnya, dan Ye mau tahu bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Ham, meskipun api orang ini tidak lemah, tetapi malam tidak cukup untuk membuatmu merasa takut. Kekuatanmu masih sangat memalukan karena dikalahkan oleh seorang anak manusia. Aku takut itu akan menyebar kedua pegunungan lain di Gunung Luoling dan akan diejek oleh orang lain. Jika itu diberikan kembali kepada pemiliknya, aku takut. Yalong berkepala 2 tidak menunjukkan belas kasihan kepada Kucing Malam dan langsung melihat jarumnya. Kau, Kucing Ye melihat Yalong berkepala 2 mengejek dirinya sendiri dan langsung menjadi tidak senang. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka di gunung tanpa batas, hubungan di antara mereka juga sangat rapuh. Bersama-sama, aku takut ketiganya telah bertarung dengan keras. Lihatlah, Tuan Siong bergerak, biarkan anak ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan dia hanya bisa mengakuinya. Kalau tidak, mengapa menurutmu Siong kun tidak membiarkanku bergerak sekarang dan ingin melakukannya sendiri? Yalong berkepala 2 berkata, mungkinkah Tuan Siong telah menemukan bahwa manusia ini tidak biasa? Kata Night Chat. Lihat, setelah Yalong berkepala 2 selesai berbicara, kedua kepala itu, satu merah dan satu gelap, berkata perlahan. Boom-boom-boom, kekuatan mengerikan pada kaki beruang Siong Jun langsung bertabrakan dengan Siaoyan, dan kemudian Siaoyan, tidak mau kalah, meledak. Sabu-sabu, saat berikutnya, tepat setelah keduanya menyerang, Siaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Batuk-batuk-batuk, orang ini benar-benar pantas menjadi tipe kekuatan. Siaoyan mengambil serangkaian langkah mundur untuk menstabilkan sosoknya, dan segera batuk dengan keras. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wang'o, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Siaoyan tentu saja tidak ingin mengandalkan serangannya sendiri untuk mengalahkan Lord Siong. Bagaimanapun, kekuatan Lord Siong telah mencapai kekuatan tahap tengah dari Seven Star Doody. Bahkan jika Lord Siong tidak menggunakan semua kekuatannya. Sekarang, Siaoyan tidak dapat melawan. Hahaha, manusia, kau lah orang pertama yang berani bertarung denganku. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku tadi, aku khawatir kau tidak akan punya tulang lagi. Tubuh berbulu Siong Jun bergoyang terus-menerus saat keagungan bertiup, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku baru saja membuat kesalahan, datang lagi. Siaoyan tersenyum dan tidak berbicara, lalu api suci dan api kaisar di dalam tubuh menggeliat di dalam tubuh pada saat yang bersamaan. Tempat menggeliat adalah saat Fen Jue berada di bagian tubuh yang paling dalam. Api surgawi, tiga transformasi mendalam, kaisar yang telah berubah. Saat berikutnya, Siaoyan tiba-tiba meledak. Dengan teriakan keras ini, napas Siaoyan juga melonjak pada saat ini, dan hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan kaisar Do bintang 6. Apakah ada metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan? Namun, tidak peduli seberapa banyak kekuatanmu meningkat, di mataku, kau hanyalah seekor semut. Siong Jun menatap Siaoyan dengan tenang, seolah menunggu untuk berburu makanan. Saat berburu makanan, semakin kuat perlawanan makanan, semakin cerdas makanan tersebut. Bagaimanapun, tidak ada perlawanan terhadap makanan, tetapi Tuan Siong meremehkannya. Apakah ada metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan? Mu Yingying dan Qin Xin merasakan semangat juang yang membara seperti gunung berapi meletus dari tubuh Siaoyan, lalu bergumam. Orang ini sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Awalnya aku mengatakan bahwa aku akan bertarung dengannya, tetapi sekarang tampaknya. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit, jelas sekarang kekuatan Siaoyan setelah peningkatan yang meroket membuat Qin Xin merasa sedikit lelah, apalagi bertarung. Sepertinya itu adalah semacam keterampilan bertarung tingkat lanjut. Itu benar-benar dapat menggunakan kekuatan api untuk langsung meledakkan kekuatan gelombang meskipun peningkatan ini hanya sementara. Itu sudah cukup untuk menyelesaikan pertempuran ini. Mu Yingying selesai, juga menatap Siaoyan di langit. Metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, manusia ini memiliki banyak harta karun. Melihat ini, Yalong berkepala dua dan Yechet pasti akan melirik Siaoyan dengan iri. Apakah Kaisar Dou Bintang 6 telah disempurnakan? Itu tidak cukup. Itu memberiku dorongan. Perubahan api suci, lengkungan berbahaya melintas di sudut mulut Siaoyan, dan kemudian Dou Qi di tubuhnya meroket. Dou di bintang tujuh. Melihat ini, Yalong berkepala dua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah Kaisar Dou, sangat sedikit orang yang akan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Bagaimanapun, Kaisar Dou hanya melihat bahwa setiap tingkatan secara langsung mengandung kekuatan yang sangat besar. Inilah masalahnya, jadi hanya sedikit orang yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, satu kerusakan pada sumbernya, tetapi keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Huh, tahap awal Dou di bintang tujuh. Mu Yingying dan Qin Xin sama-sama menarik nafas dalam-dalam dan berseru. Pada saat ini, di langit, di dahi Siaoyan, sebuah rune misterius yang tersembunyi mengjulang, tetapi mata Siaoyan cepat dan dia menyentuh dahinya dengan satu tangan, dan benda itu tiba-tiba terdiam. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat merasuki tubuh Siaoyan, dan api kaisar yang cemerlang sebanyak 23 warna terus mengelilinginya, seolah-olah dewa api telah turun. Terima kasih telah menonton!